Duk duduk Duk duduk Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka Ketua Gerakan Solidaritas Nasional Dengan seluruh jajaran Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan Pimpinan Lembaga Negara yang hadir Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani Beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Haji Sultan Bakhtiar Najamudin Beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir Para Ketua Umum Parti Politik yang hadir Ketua Umum Parti Golkar Saudara Bahlil Laha Dalia Ketua Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifri Hasan Ketua Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata yang saya hormati Ketua-ketua Partai Anggota Koalisi Indonesia Maju yang hadir Sekretaris tidak sebut yang hadir ini semua Nanti Panitia menghadap saya Dari Partai Gerindra Diwakili oleh Sekjen Gerindra Saudara Ahmad Mazuni Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI Dan juga diwakili oleh saya sendiri Karena saya Ketua Umum Partai Gerindra Tokoh-tokoh nasional yang hadir Jenderal TNI Penawiran Agum Gumelar Jenderal TNI Penawiran Dudung Abdurrahman Jenderal TNI Penawiran Luhut Bin Sar Panjaitan Saudara Abu Rizal Bakri Saudara Bambang Susatio Saudara Deddy Mulyadi Kang Deddy mana? Kang Deddy Kok diduduk di baris belakang itu? Saudara Ridwan Kamil Yang saya nama itu Saudara Hashim Yang hadir Hadir gak? Hadir Kalau gak hadir Kebangetan Ibu Siti Hediati Haryadi Kok tepuk tangannya paling keras nih Heran Maksudnya apa ini? Begitu banyak Menteri-menteri Dari Kabinet Merah Putih yang hadir Tapi karena ini adalah Acara Katakanlah Acara Sosial ya Saya tidak mau ini dibawa ke arah politik Jadi begitu banyak tokoh yang hadir Saya minta aja disini Hadir Saya tidak sebut Jabatan politiknya Tapi saya sebut Ketokohannya saja Jenderal Polisi Punawirawan Profesor Doktor Budi Gunawan Profesor Doktor Yusril Izamahindra Doktor Insinyur Air Langga Hartarto Profesor Doktor Pratikno Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono Doktor Doktor Andes Haji Abdul Mohamin Iskandar Saudara Prasetyo Hadi Jenderal Polisi Punawirawan Muhammad Tito Karnavian PhD Saudara Sugiyono Lieutenant General Tidak hadir karena dia lagi keluar kota Profesor Doktor Kiyai Haji Nasaruddin Umar Saudara Supratman Andi Aktas Saudara Natalya Spigay Doktor Agus Adrianto Doktor Sri Mulyani Indrawati Profesor Doktor Abdul Muti Profesor Doktor Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro Doktor Fadlizon Insinyur Budi Gunadi Sadikin Insinyur Kiyai Haji Saifuloh Yusuf Profesor Profesor Insinyur Yasierli PhD Saudara Abdul Kadir Karding Saudara Haji Agus Gumiwang Kartasasmito Saudara Budi Santoso Insinyur Dodi Hanggodo Saudara Marwar Sirait Saudara Yandri Susanto Saudara Iftitah Surya Nagara Saudara Dodi Purwagandi Ibu Mutia Fiada Hafid Ibu Mutia Fiada Hafid Doktor Insinyur Andi Oh tidak hadir Saya tahu Sudah keluar kota Ada hadir Andi Amran Suleiman Masih keluar kota Saudara Raja Juli Antoni Saudara Sakti Wahyu Terenggono Ini sekalian di absen Saudara Nusron Wahid Profesor Doktor Insinyur Rahmat Pambudi Ibu Rini Widyantini Saudara Erik Thohir Doktor Wihaji Doktor Hanif Faisal Nurofik Budi Ari Setiadi Maman Abdul Rahman Widyanti Putri Tuku Rifqi Harsha Hajah Arifatul Khoyri Fauzi Nandito Aryo Saudara Hasan Nasbi Saudara Kodari Saudara Oto Hasibuan Saudara Teddy Indra Wijaya Saudara Teddy Indra Wijaya Ini pakai kacamata lebih jelas Yang hadir dan tidak hadir Saudara-saudara Pertama-tama tentunya Marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Besar Yang memiliki sekalian alam Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saya Ucapkan terima kasih Kepada seluruh Yang hadir disini Saya tahu saudara-saudara datang dari tempat yang jauh Dan saudara berkorban Di waktu hari libur Saudara-saudara sekalian Saya ucapkan juga terima kasih Kepada panitia yang menyelenggarkan acara ini Sesungguhnya Acara ini kita ingin Laksanakan Secara sederhana Tetapi memang kita Mendapat laporan bahwa begitu banyak Relawan Begitu banyak organisasi Yang pernah berjuang bersama kita Yang pernah berjuang bersama kita Dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat Sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu Acara Syukuran atau acara Reuni Jadi ini kita anggap sebagai salah satu Langkah Untuk Mengumpulkan para relawan dan Tokoh-tokoh organisasi yang Sukarelawan yang membela Perjuangan kita Kesempatan untuk Kita reuni Kesempatan untuk saya Atas nama Perjuangan kita Bersama Untuk mengucapkan Terima kasih Kepada semua relawan di seluruh Indonesia Dimanapun berada Semua organisasi yang berdiri Politik Sosial Semua Partai politik Yang ikut Koalisi kita Ada yang dari awal Ada yang keluar sebentar Kembali lagi Tidak ada masalah Karena kita Bersatu Ini ada satu Ini minta maaf Saya minta maaf Ada kesalahan besar Disini ada Tadi saya Kurang tidak menyebut Ketua PB Nadatul Ulama Gus Yahya Sudah Saya minta maaf Ini benar-benar Sekretaris Menghadap saya Ini Minta maaf Gus Sudah Sudah sekalian Jadi intinya demikian Kemudian Maksud dan tujuan Usul saya Bahwa TKN Yang sudah tadinya Merupakan suatu Jaringan Organisasi yang Cukup besar Cukup masif Tidak Bubar begitu saja Karena Perjuangan kita Belum selesai Perjuangan kita adalah Untuk Bergerak Bersama Menuju Indonesia yang kita cita-citakan Indonesia emas Indonesia Dimana Bangsa Indonesia Rakyatnya Hidup Dengan baik Hidup Dengan sejahtera Itulah perjuangan kita Bersama Itulah perjuangan Hampir semua Tokoh partai Dari semua Partai Mungkin kita Berbeda Latar belakang Semua orang Saya yakin Tokoh-tokoh Semua Cita-citanya itu Ingin berjuang Melihat Indonesia Sejahtera Melihat Rakyat Indonesia Hidup dengan baik Karena Keyakinan saya itu Semua Partai politik Semua Ormas Semua Kelompok Masyarakat Pasti Dorongannya adalah Ingin Lihat Bangsa kita Sejahtera Ingin Melihat Bangsa kita Sama Dengan bangsa-bangsa lain Kita tidak mau Jadi Selalu negara Papan bawah Kita tidak mau Dianggap selalu Bangsa Bangsa yang Miskin Karena kita Tahu bahwa kita Tidak miskin Kita tahu Bahwa kita Kaya Karena itu Saya mengajak Semua Kader-kader Semua patriot-patriot Dari semua Lapisan Dan dari semua Latar belakang Dari semua Organasi Mari kita Bersatu Mari kita Kumpulkan semua Daya kekuatan kita Untuk Mencapai Yang kita Cita-citakan Agar Bangsa Indonesia Berdiri Tegak Terhormat Dihormati Karena Rakyatnya Sejahtera Dihormati Karena kita Negara makmur Dihormati Karena kita Bisa memberi Keadilan Kepada seluruh Rakyat kita Saudara-saudara Pernah Saya belajar Ada suatu Ajaran Dari Suatu Peradaban Yang sukses Imperium Yang sukses Yaitu Imperium Ottoman Osmani Dimana Dikatakan Bahwa Tidak ada Negara Yang berhasil Tanpa Pemerintah Yang bersih Tidak Tidak Ada Kemakmuran Tanpa Keadilan Tidak Ada Negara Yang berhasil Kalau Rakyatnya Tidak Bahagia Ini Ajaran Sejarah Ratusan Tahun Tidak Ada Negara Yang berhasil Tanpa Pemerintah Yang bersih Karena itu Saya Bertekad Saya Bertekad Memimpin Pemerintah Republik Indonesia Yang bersih Yang bersama Saya Ayo Yang tidak Mau bersama Saya Penggir Mari kita Bekerja Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Mari kita Amankan Semua Kekayaan Bangsa Indonesia Mari kita Wujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa Kita Cita-cita Bung Karno Cita-cita Bung Hatta Cita-cita Bung Syahrir Cita-cita Sudirman Cita-cita Semua Pendiri-pendiri Bangsa Kita Indonesia Rakyatnya Hidup Sejahtera Saudara-saudara Sekalian Ini Salah Satu Tujuan Gerakan Solidarnis Nasional Jadi Saya Minta GSN Real Apa Yang Bisa Dilakukan Lakukan Jangan Jangan terlalu Banyak Acara-acara Apa ya Mungkin Acara seperti ini Sekali Lima Tahun Saja Setuju Setuju atau tidak Kita sekarang cari Upaya Sumber Sumber Apa yang bisa kita buat Untuk membantu Rakyat kita Yang Paling Membutuhkan Bantuan Saudara-saudara GSN Sudah bekerja Saya Saya Tahu Saya Monitor Saya Tahu Dan Saya Monitor Kalau tidak Salah Sudah Memberi Pakaian Sekolah Untuk 10.000 Anak-anak 10.000 Anak-anak Itu Kelihatan Banyak Tapi Masih Kurang Satu Anak Sekolah Membutuh Pakaian Pakaian Sekolah Kalau kita Hitung Nilainya Kurang lebih 1,2 Juta Rupiah Satu Tahun Betul Saya Tanya Itu Pak Teguh Betul 1,2 Benar Itu Sudah Pakaian Senagam Sekolah Ya Sekolah Sepatu Kaos Kaki Pakaian Olahraga Jadi Kalau Di antara Kita Bisa Menyisikan 1,2 Juta Rupiah Satu Tahun Saja Berarti 100.000 Rupiah Perbulan Itu Itu Sudah Bisa Menyokalkan Satu Anak Jadi Kalau APBN Insyaallah Nanti Kita Akan Kerahkan Untuk Makan Bergizi Tapi Tapi Untuk Pakaian Masih Ada Jutaan Anak Kita Yang Tidak Punya Pakaian Orang Tuanya Sulit Untuk Memberi Pakaian Untuk Anaknya Dan Karena itu Dia Tidak Tidak Bisa Sekolah Bayangkan Satu Di Antara Kita Yang Agak Punya Kemampuan Disini Banyak Hibmi Hibmi Banyak Bahlil Kan Banyak Rekan Rekan Mu Disini Coba Panitia Saya Minta Di Foto Anggota Hit Me Semua Disini Kalau Menyisikan 100 Ribu Rupiah Sebulan Itu Berarti Anak Satu Anak Sekolah Jadi Ini Real Saya Minta Saudara-saudara Bergerak Masing-masing Yang Bisa 100 Ribu 100 Ribu Yang Bisa 500 Ribu Berarti Lima Anak Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Saudara-saudara Jangan Terlalu Banyak Kita Seminar Jangan Terlalu Banyak Omon-omon Sekarang Aksi 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 Karena Karena Kebetulan Banyak Menteri Yang Hadir Saya Juga Mohon Jangan Terlalu Banyak Anggotamu Jalan-Jalan Keluar Negeri Kalau 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 Jalan Keluar Negeri Pakai Uang Sendiri Boleh Jadi Kurangi Yang Seminar-seminar Yang Apalagi Apa Itu Kunjungan Kerja Studi Banding Mau Studi Apa Kalian Sudah Tahu Masalahnya Tidak Usah Terlalu Banyak Studi 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 Ini Gampang Diucapkan Tapi Ujungnya Sulit Dilaksanakan Apalagi Ketua Ketua Partai Betul Karena Saya Juga Mengalami Berapa Tahun Yang Lalu Sebagai Ketua Umum Gerindra Saya Keluarkan Kebijakan Kurangi Jalan-Jalan Keluar Negeri Tahu-tahu Datang Perwakilan Dari Beberapa Kabupaten Saya Saya Tidak Sebut Daerah Mana Pokoknya Sebelah Timur Dari Banyuwangi Kisih Kisih-kisih Bolehkan Saya Kasih Kisih-kisih Tapi Saya Tidak Sebut Daerahnya Mana Pokoknya Sebelah Timur Dari Banyuwangi Sebelah 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 Timur Bisa NTT Bisa Datang Lima Lima Anggota DPRD Kabupaten Lima Datang ke Tempat Saya Pak Kami Mohon Pak Karena Bapak Sudah Kasih Larangan Keluar Negeri Pak Rupanya Lima Orang Ini Baru Terpilih Baru Terpilih Jadi Anggota DPRD Kabupaten Di pulau Itu Yang Sebelah Pak Kami Pak Seumur Hidup Kami Belum Pernah Keluar Negeri Pak Waduh Luluh Juga Hati Ketua Umum Ini Kami Ada Kesempatan Pak Ini Rencananya Semua Dewan Akan Akan Studi Banding Ke Saya Lupa Ke Hongkong Saya Udah Tanya Lagi Anda Mau Studi Banding Apa Di Hongkong Tapi Mukanya Memelas Ini Bayangkan Anggota DPRD Kabupaten Dari Gerindra Ini Biasanya Ketua Ketua Tani Kami Belum Pernah Keluar Negeri Belum Pernah Lihat Keluar Negeri Lama Lama Saya Bilang Ya Sudah Ya Kali Ini Terakhir Berangkatlah Mereka Jadi Saudara Saya Mengerti Partai-partai Mengalami Sama Dengan Saya Anggota 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 Tidak Tidak Pernah Keluar Negeri Masalahnya Adalah Sekarang Kita Harus Pusatkan Perhatian Kita Mengatasi Kesulitan Rakyat Masalah 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 Jadi Mohon Yakinkanlah Seluruh Angno Buah Kita Kurangi Keluar Negeri Saya Sendiri Sebetulnya Saya Ini Mau Konsentrasi Dalam Negeri Tapi Salah Satu Kewajiban Pertama Harus Berangkat Ke APEC Ke G20 Diundang Ke Tiongkok Begitu Diundang Ke Tiongkok Amerika Juga Undang Waduh Ini Dua Dua Kekuatan Besar Undang Yang Gak Berani Saya Nolak Demi Rakyat Harus Saya Berangkat Ke Situ Ya Jadi Saya Minta Izin Bukan Prabowo Jalan Jalan Keluar Negeri Saya Lebih Suka Di Dalam Negeri Saya Lebih Suka Ngurus Saudara Saudara Sekalian Tapi Untuk Rakyat Saya Juga Harus Berhubungan Baik Dengan Semua Negara Karena Indonesia Mengambil Jalan Seribu Kawan Terlalu Sedikit Satu Lawan Terlalu Banyak Indonesia Pemimpin Pemimpin Indonesia Harus Menjaga Bahwa Indonesia Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia Tidak Terseret Kedalam Pertikian Pertikian Orang Orang Lain Kita Tidak Mau Terseret Kita Tidak Mau Terlibat Kita Hormati Semua Negara Untuk Itu Saya Harus Yakinkan Mereka Semua Itu Sikap Kita Kita Hormati Semua Bangsa Hormati Semua Kekuatan Saya Katakan Kepala Mereka Kita Ingin Jadi Tetangga Yang Baik Kita Ingin Jadi Mitra Yang Baik Kita Tidak Akan Menjadi Kacung Kalian Kita Ingin Jadi Sahabat Mu Kita Ingin Jadi Mitra Mu Kita Ingin Jadi Partnermu Kita Tidak Mau Jadi Kacung Kalian Rakyat Indonesia Rakyat Merdeka Ingin Hidup Dengan Terhormat Sudah Sudara Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Deklarasi Ini Setelah Deklarasi Saya Sudah Mengerti Sudah Banyak Yang Kalian Kerjakan Saya Dapat Laporan Juga GSN Akan Terus Dengan Aksi Untuk Memberi Bakaian Sekolah Kepada Anak Anak Saya Kira Itu Yang Paling Real 1,2 Juta Rupiah Anak Bisa Sekolah Kita Akan Wujudkan Makan Bergisi Seluruh Indonesia Dan Saya Juga Bekerjasama Dengan Industri Pertahanan Dalam Hal Ini PT LEN Kita Sudah Bikin Becak Listrik Dan Becak Listrik Ini Kita Akan Bagikan Bertahap Saya Kira Sudah Hampir Seribu Yang Kita Bangun Kita Bagikan Mungkin Kita Akan Bagikan Seribu Lagi Terus Dan Kita Prioritaskan Kepada Warga Negara Yang Masih Harus Menarik Becak Yang Usianya Di Atas 60 Kita Prioritaskan Diberi Becak Listrik Supaya Dia Fisiknya Tidak Saya Kira Cukup Sambutan Ini Saya Minta Izin Minum Kopi Sebentar Habis Minum Kopi Saya Bisa Dua Jam Lagi Bicara Bagaimana Masih kuat Dengar saya Ini ada Band Gak Kalian Lebih suka Dengar saya Pidato Mendengar Mendengar Tokoh-tokoh Nasional Nyanyi Itu mana Milih mana Aku Minta Rekan-rekan Ada kabinet Merah putih Yang pintar Nyanyi Ada 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 Disini Ada Ada Beberapa General Yang Hebat Nyanyinya Pak Wiranto Sama Pak Dudung Ini Jago Nyanyi Saya Minta Pak Wiranto Sama Pak Dudung Bersediakah Anda Menghibur Rakyat Sekali 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 Seumur Hidup Selalu Dihormati Gender Gender Ini Sekali Sekali Mereka Menghibur Sudara Sudara Sekalian Bagaimana Setuju Setuju Gak Atau Sudara Ingin Dengar Pidato Politik Setengah Jam Lagi Sudara Mungkin Suka Tapi Toko Toko Nasional Sudah Bosen Dengar Aku Bicara Terus Dipersulit Lagi Keluar Negeri Gak Boleh Jalan Jalan Baik Saya Minta Bagaimana Pak Pak Wiranto Atau Pak Dudung Pak Wiranto Duluan Silahkan Siapa Lagi Generasi Penerus Yang Mudah Mudah Ah Ahaye Mana Ahaye Janji Jadi saya Akhiri Pidato saya Selamat Berjuang GSN Berbuat Yang Nyata Untuk Rakyat Kita Sambil Kita Menunggu Acara Selanjutnya Kita Dengarkan Ini Tokoh Tokoh Nasional Menghibur Rakyat Kita Kalau Kalau Jelek Boleh Sudara Kalau Mereka Jelek Boleh Sudara Tidak Tepuk Tangan Tapi Tapi Kalau Bagus Sudara Harus Tepuk Tangan Yang Yang Kuat Setuju Waduh Nggak Mau Kalah Profesor Terima kasih Mainkan Will S trust Você Deja Al Despite Sula Tidak Sula Tidak Sula Sula